Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back together crypto trading untuk video kali ini aku akan bahas BTC mau kearah kemana nih minggu ini atau sampai sebulan inilah sebulan bulan ini dan ada yang bilang tempering apa-apa itu newsnya itu ya nggak ngerti aku juga kalau ini aku pribadi ya udah selalu bilang kalau aku trading tanpa melihat news ya karena aku selalu berpatokan pada cat nah tapi sebelum kita ke TKP jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk like subscribe comment bunyikan loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru baru dari saya ya udah kita langsung ke TKP Bagaimana arahnya btc ini selain btc juga aku akan review beberapa koin nanti ya udah ini kita langsung lihat cat satu jamnya btc ya lalu kita buka indikator seperti biasa bolinger band MACD moving average parabolixar stohatik RSI nah untuk satu jam kedepan ini stohatik RSI nya ngarah kebawah ya MACD masih kuat naik paling koreksi dikit lah mungkin kesini ke 866 tapi mungkin paling dalam di kalau dia nabrak parabolixar di 858 mungkin kesini nih paling dalam nih di 8399 ya ini kita lihat dua jam kedepan ya kedua jam kedepan juga stohatik RSI nya bengkok kebawah dan MACD nya masih kuat tapi kalau dia nabrak parabolixar di nabrak parabolixar di 855 mungkin paling dalam dia disini nih turunnya ke 835an lah kita lihat cat 4 jamnya kedepan ya 4 jam kedepannya baru naik nih btc 4 jam kedepannya baru naik tapi di harus koreksi karena ya kita cat 1 jam 2 jam tadi koreksi ya mungkin dia kalau nabrak parabolixar di sini nih 525 852 paling dalamnya di 835an masih ya kita lihat di sana ini cat 1D nya ya Hai cat 1D nya nah ini bisa kayaknya bisa untuk beberapa minggu seminggu ini atau dua minggu ke depan ini bisa nyawa TH ya untuk Bitcoin ya mungkin otw1m karena stohatik RSI nya malah ke atas berarti dia tuh koreksi dikit paling mentok di 835 kalau nggak salah tadi ya nah disini 835 Hai mana t835 pokoknya intinya dia koreksi mungkin disini nih 7 paling dalam lain nih di 79799 sudah setelah itu dia ngejar ATH ya minimal naik disini nih 935 934an lah pokoknya kayaknya otw1m untuk btc bulan ini ya ini bisa banget untuk 1m btc untuk bulan ini 9668 kita lihat ini saat 2w nya nah untuk 2w nya ini karena aku kenapa aku bilang dia bisa nyawa TH ya Hai MACD nya baru cross hijau kedua ini ku lingkarin ya ternyata ku Hai mana cara ngelengkarin ini Hai ternyata kulengkarin dulu nah ini Hai ngejar aku susah ini enggak ngerti aku juga cara ngelengkarin Hai cara ngelengkarin ini Hai agak sulit nih lingkarinnya pokoknya karena moving average ini baru mau cross ya moving average ini bisa nggak sih di lingkarin nah karena yang kulengkarin ini nih karena yang kulengkarin moving average itu akan baru mau cross ini bisa nggak sih di lingkarin nah ini juga bisa di lingkarin MACD nya juga baru cross hijau pertama ya hijau kedua ya boleh dilihat tuh coba nih Hai nih hijau kedua kedua kan ini nah berarti ini bisa nyawa TH nih untuk Bitcoin ya Hai anak kita lihat dari situ stohatik RSI nya ini stohatik RSI juga baru ngejalar ke atas apalagi yang MACD ini ya MACD ini bisa dilihat sendiri nih garis kecil ini baru cross baru keluar dikit nah ini bisa nyawa TH untuk bulan ini ya Bitcoin atau minggu ini minggu inilah Hai anak nah yang bilang bilang tempering tempering itu Hai itu hanya FOMO aja nggak ngerti aku juga karena aku juga berpatokan selalu pada trading itu bukan untuk news news itu enggak enggak bisa ngangkat koin ya setiap enggak bisa jatuhin koin yang bisa ini karena Hai cat inilah yang bisa mengangkat koinket terkecuali dia delis dari exchange terbeda gede gitu kayak Bainan nah itu bisa dengan jatuhin ngedam koinnya udah itu kita pindah koin lain ya Hai koin ada vtm aku nih lupa semuanya nih request terlalu banyak soalnya ya jadi mohon maaf kalau enggak terlihat dan untuk aua dan vdx udah aku review di video-video sebelumnya ya kita buka catnya vtm kita buka catnya satu jam kedepannya nanti lu agak-agak agak loading ya soalnya ya jaringan jelek banget apalagi selain aku lagi di luar kota ini juga aku lagi di bagi hujan ini jadi mau mau harap dimaklumi ya yang penting ilmunya sampai dan materinya juga sampai ke teman-teman ya Hai dan kalau masih kurang jelas bisa di Hai capri ada di deskripsi channel telegram aku group dan kontak telegram aku juga ada kalau mau endorse segala macem juga ada kontak telegram aku ya Hai ini Hai dan mau kalau mau request koin Hai boleh di kolom komentar tapi jangan koin yang udah ku review minta request lagi minta request lagi ya karena kita mau ngecer materi mati koin-koin lainnya kalau itu itu aja bosen kita buka untuk ftm ya ini indikatornya atau bolixar Hai solatik RSI ftm ini satu jam kedepan akan koreksi ya kalau dia nabrak parabolixar disini nih 39041 mungkin kesini nih 372 bahkan bisa kesini 39041 itu untuk satu jam kedepan kita cek 2 jam kedepannya 2 jam kedepan juga bisa koreksi nih bisa kesini nih kalau dia nabrak parabolixar di berapa ini 3728 bisa kesini akan bisa mungkin dalam lagi dari itu ya 3591 kita cek yang 4 jamnya 4 jamnya ini dia mau koreksi tapi solatik RSI nya mau ke atas paling naikin juga dikit udah itu koreksi lagi dan kalau koreksi kesini nih 36274 bisa kesini 31an paling dalam lah disini nih itu untuk 4 jam ya 3 hari kedepan ya kita lihat 1D ya seminggu 5 sampai seminggu ke depan ya jadi ini koreksi dulu 1D kita buka indikator udah tinggi berarti ini di PTM berarti yang ngangkut ini gak tau juga sih aku soalnya belum melihat catnya keseluruhan tapi ini udah risikan yang kayak gini aku gak pernah kalau kalau udah naik janganlah untuk dikejar-kejar ya bahaya nah ini juga baru mau koreksi tapi solatik RSI nya bisa naik kalau dapat support MACD juga mengikutin pasti ya karena solatik RSI ini nih solatik RSI ini baru mau ngarah ke atas nih MACD mengikutin jadi kalau dia bisa ngarah ke atas ya kalau dia bisa nabrak parabolik SAR disini nih 4909 ya bisa naik agak tinggi ya itu untuk 1D kita cek 3D nya sekarang kita hapus dulu ini susah ngapusnya solatik RSI nya nah ini solatik RSI nya ini mau koreksi ya ini MACD mengikutin biasanya tapi kalau dia nabrak parabolik SAR disini siap-siap agak dalam ya mungkin balik kesini nih 14.000 itu untuk 3D ya ETM ya kita lihat 1W nya 1W nya belum kelihatan tapi mudah-mudahan ya kalau supportnya bagus bisa naik tinggi karena ini gak bisa kulihat lagi di 1W sampai 2W nya gak bisa kulihat lagi jadi aku gak bisa mastiin dia akan naik lagi atau enggaknya untuk bulan ini ya soalnya ini belum masih abu-abu lah bukan ini bukan koin lama jadi agak sulit untuk bacanya kalau cuman candle-candle aja di baca gak mungkin bisa dan omong kosong omong kosong lah kalau orang bisa baca candle ini tanpa indikator bisa baca candle ya baca cat ya itu salah besar gak bisa itu dijadikan patokan si candle ini karena semuanya dari indikator jadi kalau orang ngasih misalnya ada channel youtube atau channel telegram yang ngasih sinyal tanpa cat itu sama dengan hoax jadi jangan dipercaya ya kita lalu ke pindah ke koin lain ya koin selanjutnya tel ini mohon maaf sekali lagi aku kalau gak ke review ya ini teman-teman ya request teman-teman soalnya aku juga lupa udah lupa udah banyak banget sekarang bener kan kata aku harus koreksi dulu 879 sekarang BTC tadi 882 ini 880 kita lihat tel ya kita buka event chart kita ubah belum bisa masih masih loading ya keringannya agak IPJS jadi agar dimaklum dan untuk teman-teman yang mau masuk pip channel aku juga boleh kalau mau masuk di pip channel aku boleh dan di pip channel aku selain dikasih sinyal pasti aku akan ajarin baca cat pripat ya sampai bisa jadi satu harganya pun murah 500 ribu selamanya ya jadi dapet 2 keuntungan selain dapet sinyal juga diajarkan sinyal diajarkan cara baca cat sampai bisa satu lagi juga aku akan bentuk mental teman-teman agar tidak mudah cut loss ya trading itu bukan cut loss tujuannya tapi profit jadi jangan makan termakan kompor-kompor di chat room lah nah ini untuk tail 1 jam ke depan ya stohatik RSI ini mau naik ke atas mungkin naiknya disini maksimal disini nih udah itu koreksi 263 maksimal ya 1 jam ke depan itu untuk tail kita lihat 2 jam ke depan 2 jam ke depan juga lagi mau lagi naik dan dia kalau nampak para bolig 12262 minimal kesini 269 maksimal disini 2 jam ke depan 279 kita cek 23 hari ke depan 4 4H 4H juga baru mau naik kalau dia sanggup naik kesini nih malam ini 266 minimal kesini nih 281 308 maksimal 318 kita cek 1D ya 1D nya ini masih 50-50 tapi stohatik RSI nya udah ada bengokan ke atas ini bakal naik ini bagus nih untuk di hold 1 minggu atau bulan ini untuk tail ya nah itu di sat 3D ya kita cek di 21W nya juga gak bisa dibaca ya catnya cuma ada candle sama para bolig ser aja jadi agak susah aku kasih wejangannya kita cari koin lain 2 lagi lah koin lain koin A apa ya GRT aja GRT GRT juga tadi ada yang request aku baca sekali lewat di channel di channel youtube ya kita buka 1 jam ke depan kita indikator seperti biasa ya indikator yang racikan aku sendiri ini gak tau apa namanya racikannya ini MACD nothing average parabolik SAR stohatik RSI nah ini 1 jam ke depan GRT akan turun ya karena stohatik RSI nya udah beko kebawah MACD juga udah merah kebawah minimal turun ke sini ini ke 13 maksimal disini 12 ya itu 1 jam ke depan kita cek 2 jam ke depan 2 jam ke depan juga akan koreksi ya karena MACD sama stohatik RSI stohatik RSI duluan udah bengkok ke bawah minimal sama aja kesini koreksinya 1351 maksimal disini di 12664 kita cek 4 jam ke depan aku refresh dulu ya 4 jam ke depan ya kita buka indikatornya kembali boleh ngerband boleh ngerband MACD moving average Rabolixar lalu stohatik RSI di 4 jam ke depan stohatik RSI malah mau naik kalau dia sanggup naik 2-3 hari ini ke 15 minimal kesini 16.032 dan maksimal disini 16.688 malah bisa mungkin lebih kita cek 1D 1D nya ini masih 50-50 belum ada tanda-tanda kurun masih kuat naik mungkin minimal naik disini maksimal mungkin maksimal disitu 16.910 kita cek 1W nah 1W nya masih kuat naik ini sudah nabrak parabolixar kalau dapat support lagi dia bisa kesini 20 mungkin bisa kesini 25 kesini bahkan bisa new ATH itu untuk GRT 2W nya kita cek 2W nya ini kayaknya kalau kita lihat dari moving average nya bisa naik ini moving average nya yang ini ini moving average itu tengah tengah candle itu loh tengah tengah candle ada garis merah sama biru itu moving average biar tahu teman teman itu cuman jangan bisa request request saja tapi tidak tahu ilmunya gimana kayak gitu jadi kutunjukin moving average itu yang mana sebenarnya sudah ada di video video aku sebelumnya ya aku bahas cara baca cat dan aku rekomendasiin untuk tahun depan jangan ada koin untuk di hold jangka panjang ya karena berbahaya jadi kalau ada channel telegram atau channel youtube untuk rekomendasiin untuk 2022 22 hole ini untuk apa hole koin ini sampai 2022 nah itu jangan aku saranin jangan ikutin itu karena untuk tahun depan market akan dump ya termasuk bitcoin karena bitcoin itu induk dari segala koin kalau bitcoin turun semuanya ikut turun ada masanya ada yang lawan arus ya nah sudah itu tapi untuk tahun depan perlahan 4 tahun sampai 4 tahun ke depan perlahan akan dump semua jadi aku himbaw untuk tahun depan jangan untuk hole hole coin ya karena udah sangat riskan lah jadi 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 untuk tahun depan pertengahan bulan 12 lah aku saranin untuk trading spotnya dikurangin trading future dan untuk trading future aku saranin di bingbon nanti ada linknya di deskripsi ya untuk link daftar bingbon di deskripsi dari tab lu sinyal ini agak gimana mohon maaf ya aku ulang-ulang terus karena jaringan air ini bisa nggak keluar juga ini coba aku refresh kembali ya karena mohon maaf lagi hujan ini jadi jaringan agak gangguan agak lemot tuh nggak bisa lagi nggak bisa lagi infalit simbol tulisannya dan nanti di pertengahan bulan ini aku akan live di YouTube ya untuk trading futur ya jadi setiap malam mungkin malam jam 8 sampai apa jam 8 sampai jam 12 atau jam 10 aku live trading futur ya dan sinyalnya juga sekalian di bingbon jadi kalau teman-teman mau ikut boleh nanti di link deskripsi untuk daftarnya ya ini yang namanya moving average ini nih nih garis merah yang biru yang ada di dalam candle ya itu moving average itu sama kayak MACD sama kayak stohatik RSI kalau birunya ini terus ke sini nih biru ya yang merahnya kebawah dia akan naik koin dan nanti kalau sanggup dia naik ke sini nabrak para boliksar ya mungkin ke sini nih lalu ke sini bahkan UATH ya untuk GRT ya kita cari koin selanjutnya ya koin selanjutnya koin terakhir nih untuk video kali ini coba kita lihat JST ya mana tadi JST ini JST ini adik-beradik lah satu keluarga lama TRX BTT satu keluarga JST ini nama yang punyanya Justin Sun dan dia juga anak kesayangan dari Alibaba ya Jack Ma yang punya Alibaba Alibaba chain itu ABBC itu kalau nggak salah Alibaba chain kalau nggak salah itu adik anak didiknya mana Jack Ma ya Justin Sun ini nah mana sih nah JST ini kita lihat gimana Yota gimana dia perkembangannya ke depannya dan ini satu tips buat temen-temen kalau B kalau TRX naik pasti tiga-tiganya ini akan naik JST naik TRX naik walaupun sedikit dan ada beberapa koin yang selalu kayak gitu ya masih ada ikatan saudara seperti SRP sama SLM kalau satu naik naik semua satu lagi ARDR Ardor Ignis dan apa satunya tuh NXT nah itu sama kalau naik satu naik semua kita buka catnya ini ya JST ya kita buka cat satu jam ke depan indikator indikator bollinger band MACD moving average parabolic share lalu stoatic RSI ini untuk satu jam ke depan untuk JST ini mau naik tadinya tapi nggak sangat naik stokatik RSI malah menuju ke bawah berarti dia akan korek sini paling mungkin mentok-mentok disini nih ini untuk JST ya 1160 kita coba ke 2 jam ke depan 2 jam ke depan juga tadinya mau naik atau nggak sanggup juga karena stokatik RSI ya minimal turun ke sini nih JST 1170 1170 ya sini maksimalnya 1127 kita cek 4 jam ke depan 4 jam ke depan juga MACD nya nih ini ini MACD ini 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 MACD kalau birunya ke bawah gini bakal turun bakal turun kalau dia nabrak oh udah udah ditabrak berarti minimal ya minimal turun disini nih ini 1172 ke sini 1131 ke sini 10 dan maksimalnya disini nih 1035 kita cek 1D ya 1 minggu ke depan 1 minggu ke depan ini bisa naik tapi kalau dapat support soalnya di stokatik RSI ini ya ini ini ada bengkokan ke bawah ini ada bengkokan ke bawah ya si stokatik RSI nya berarti dia akan bisa korek koreksi kalau dia koreksi yang minimal disini 1137 maksimal di 810 kita cek lagi ke 3D untuk JST ya JST ini mau naik nih berarti dia koreksi terakhir sekali udah itu naik minimal naiknya kesini nih ini 1256 1256 1400 2000 bahkan bisa 2900 ya kita cek 1W nya 1W nya juga bisa ini bisa naik MACD juga baru stokatik RSI juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi masih naik juga belum jadi minimal naik kesini nih untuk bulan ini nih ya 1422 lalu kesini 1532 mungkin mentok mentok disini nih 237 kita cek 2W nya ya ini untuk penentuan 2W nya udah bagus nih jadi 2W nya ini udah bagus mungkin ini pertengahan bulan atau akhir bulan ini bisa naik CST ya MAC stokatik RSI nya juga ada bengkokan ke atas MACD mengikutin kalau dia sanggup untuk bulan ini naik kesini 2100 sekian bisa New ATH ya minimal lah minimal ya minimal naik kesini nih 2427 maksimal di New ATH ya ya udah kita udahin video kita kali ini jangan lupa di subscribe like komen bunyikan loncengnya juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya ya abone ol abone ol abone ol